Viral sejumlah warung di area pantai selatan di Yogyakarta alami kerusakan setelah diterjang gelombang pasang. Dampak gelombang pasang dirasakan di sejumlah titik pantai selatan di Yogyakarta pada Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022. Suris Dianto, Sekretaris Sarsat Linmas wilayah 2 Gunung Kidul menyampaikan, gelombang pasang pagi hingga siang ini menyebabkan kerusakan kapal dan lapak pedagang. Adapun datanya di Pantai Pulang Sawal, menyebabkan kerusakan kursi dan meja makan di resto. Dagangan warung tersapu gelombang pagi tadi, untuk Pantai Pulang Sawal ada 6 warung yang terdampak, kata Suris. Untuk kerusakan lainnya di kawasan Pantai Brini, kapal Sat Linmas Resiu istimewa Katir Patah dan Lambung Kapal Pecah. Suris mengatakan, untuk Pantai Baron, sejumlah kapal milik nelayan rusak berat dan ringan. Total di Bantai Baron ada 6 kapal rusak ringan hingga berat, kata Suris. Secara terpisah, Koordinator Sarsat Linmas wilayah 3 Bantul Muhammad Arief Nugraha mengatakan, di kawasan Pantai Depok, ada 6 warung yang tepat di pinggir Pantai rusak akibat gelombang pasang. Warung itu juga warung-warung emperan itu loh, jadi bukan warung yang warung seafood itu bukan, Beber Arief. Sekitar 6 atau berapa tadi, imbu dia, pihaknya ikut dalam evakuasi kapal dan barang milik pedagang. Untuk perahu tidak ada terdampak, pihaknya memindahkannya agak jauh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!